Halo teman-teman superuser kali ini kita akan belajar bagaimana cara setting Cloudflare SSL untuk web application yang dijalankan di runcloud di sini sudah ada runcloud yang terinstal di VPS filter dengan OS Ubuntu 20.04 dan untuk domainnya sudah terhubung juga ke Cloudflare Nah sekarang langkah pertama kita buat dulu DNS recordnya di sini tipenya a big membuat sub-domain misalnya demo SSL kemudian IP address di sini IP servernya yang dimasukkan Oke lalu save Hai Nah setelah itu kita ke runcloud menu web application kita mau nge-hosting sub-domain yang tadi create webapp kita tes custom web application saja namanya demo SSL pakai sub-domain sendiri demo SSL Oke yang ini sudah kita lakukan kita langsung saja ke add web application Oke sudah terpasang ini defaultnya belum ada SSL kita uji dulu aksesnya kita browse terus Hai oke ini sudah terpasang Hai nah kalau kita cek lagi di cloudflare kalau kita cek di menu SSL ini konfigurasinya sudah aktif SSL TLS nya nah tapi di sini harus harus manual HTTPS ntar oke ini sudah aktif kalau kita cek sertifikatnya ini pakai SSL dari cloudflare tapi di sini masih manual aksesnya manual aksesnya oke SSL sudah terhubung dari cloudflare ke web application ini tapi masih manual untuk akses HTTPS kalau ada yang akses domain sub domain atau domain ini eh yang kita sudah setting itu masih ke kita akses HTTPS nya HTTPS nya harus manual lagi sekarang coba kita setting di sini nah ini coba kita aktifkan eh redirect jadi harus selalu menggunakan HTTPS oke oke ini kita tunggu beberapa detik perubahannya coba kita akses lagi refresh nah ini udah jalan ini ini close dulu coba kita jalankan lagi enter ini defaultnya HTTP nah ini langsung ke HTP HTTPS jadi seperti itu caranya tadi di sini cukup menambahkan DNS record lalu di web application tadi langsung kita tambahkan saja web application di sisi server atau run cloud ini ini kita tidak perlu konfigurasi SSL atau HTTPS konfigurasi web server karena begitu request pertama kali ini kan aktif proxy nya yang di visitor visitor ketika akses web kita itu yang ada di depan adalah cloudflare cloudflare dulu yang di apa yang melayani ini nanti cloudflare yang menghubungkan ke server kita nah kemudian untuk SSL nya nah disini kita pakai yang fleksibel jadi SSL dari cloudflare yang terpakai di sisi server tidak ada install SSL tapi kalau kita pakai full dan full yang strict ini ini kita kita harus pasang SSL di sisi server nah untuk mengatasi masalah yang tadi supaya otomatis ke HTTPS kita gunakan ini always use HTTPS jadi akan redirect semua request dari HTTP ke HTTPS tanpa melakukan konfigurasi lagi di web server kita jadi seperti itu cara setting cloudflare SSL untuk web application di runcloud sekian video kali ini selamat mencoba